Jadi kalau kalian mau melihat Brunei, rasa luar negeri, datanglah ke Seria. Banyak ekspatriat di sini ya. Mumba, 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 mumba guys, mumba. Halo. Halo. Kan Buki nge-a-a-Cistat dan Tatlor ada awalnya nih? A-a-Cistat ada. A-a-Cistat telurnya nih, dadah? Satu, satu kotaknya. Satu kotak saja? Nggak, ada banyak masanya. Oke, kan ambil awal ini boleh? Boleh. Bah, kami ke sana. Oke. Terima kasih. Pagi guys, ikuti Wulan jalan-jalan di Seria Town atau kota Seria pagi ini. Sebelumnya Wulan mau ambil cheese, tat dulu di arah Amulet Cafe. Seperti biasa ya, Wulan selalu beli cheese, tat di arah Amulet Cafe. Karena sudah kebiasaan, sudah menjadi kayak rutinitas. Kalau jalan ke arah Seria, itu selalu mampir di Lumut di arah Amulet Cafe membeli cheese, tat. Selepas itu, kita akan makan di Gerai di Seria, di food court-nya sana. Dan jalan-jalan sedikit di area persekitarannya ya. See you guys. Tuh, gedenya depannya ya. Amulet Cafe ini ya. Nih, disini, disini, disini ya. Selamat pagi, cheese, tat by Amulet Cafe. Selamat pagi. Nyam-nyam. Selamat pagi, Wulan lagi di Lumut. Kali ini Wulan beli lagi cheese, tat di arah Amulet Cafe. Dan Wulan sudah makan habis tiga guys, Masya Allah. Ini suapan yang keempat ya. Enak banget. Cheese-nya itu melelah. Aku tuh, kalau yang berbau-bau cheese gitu, Masya Allah. Tengok cheese-nya. Enak. Enak banget. Kalau ke area Seria gitu, Wulan selalu mampir di arah Amulet ini. Beli si, tat-nya si Amulet ini. Terenak di Brunei Darussalam. Dan seperti biasa, Wulan mau mampir lagi di arah kedai makan, apa ya namanya? Gresria ya. Mau cari-cari makanan di sana. Di arah food court-nya ya. Di sana banyak makanan-makanan yang menarik hati. Iya mampir dulu guys, di taman rekreasi apa ini ya? Pantai Lumut. Ya Allah baru pertama kali loh. Ternyata di sini ada pantai. Baru ku tahu ada pantai di sini. Pantai Lumut. Kedepat sikit. Ada sana. Wah, aku mau turun sekejap saja mau lihat pantai. Oh iya guys, yang di sebelah kiri ini, ini adalah maskit tertua di Brunei. Maskit Pekan Seria ya. Tetapi masih juga digunakan sampai saat ini, sampai ketika ini. Ini pertama kali dibangun maskit di Brunei ya. Kita mau makan di sini. Ini lagi tempat favorit buat sarapan. Ini food court ya di sini. Ini adalah kota Seria. Depan itu adalah pusat macam shopping ya. Shopping center-nya di Seria, Plaza Seria ya. Wow, ada pisang. Ini pintu depannya. Bulan tuh biasanya selalunya kalau makan di sini itu, lewatnya tuh pintu samping dan pintu belakang. Karena memang mau mencari satai, katanya satainya tuh di pintu masuk sini. Jadi masuk lewat pintu depannya ya. Yang berhadapan terus dengan Plaza Seria ya. Mari kita cari apa yang boleh dicari di sini. Bulan sudah digerai food court Seria. Biasa bulan tuh masuknya dari sini. Yang sebelah sini. Karena tadi itu mau cari satai, jadi masuknya dari pintu depan sana ya guys. Ternyata satainya pukul 10.30. Tadi masih prepare ya. Jadi seperti biasa, cari urap saja. Sebenarnya tadi tuh rencana mau cari urap sama mau cari satai. Karena sudah lama kan tidak pulang ke Indonesia. Rasa nak makan satai gitu. Satai khas Indonesia ya. Ternyata belum ada. Penonton kecewa guys. Kita cari apa yang ada saja ya. Kayaknya mau cari urap. Dari sini ibu. Ada urap. Biasa urap. Apa makasih? Oh, nasi esnya. Bikit nih ya? Banyak. Terus telur. Terus ini. Ikang. Iya. Makan sini ya. Kan sudah ada bu. Ikannya kan kalau ini. Iya, benar. Terus ada satu hati ibu ya. Tidak ada. Tidak ada ikan. Tambah ada apa? Tidak. Tidak usah. Itu bagi sedikit. Lali-lali. Tidak. Campurin-campur terus. Sebelai gitu. Ini ada buru guys. Tuh, lihat-lihat. Tuh, ada burung-buri ya. Dan ini banyak orang lagi makan pagi di sini. Jadi agak sedikit rame. Yang sebelah-sebelah sana itu. Yang depan itu adalah Cina ya. Gerai-gerai China. Tapi kurang pasti ulangnya. Ada sertifikat halalnya kan. Tidak. Guys, sudah datang mas. Ya Allah. My favorite ini makan pagi sekalian makan tengah hari ya. Karena sehati banyak ya. Satu porsi itu penuh satu pinggan, satu kudut. Orang Brunnya cakap satu kudut ya. Kalau kita kan satu piring. Kalau orang Brun, orang Melayu cakap pinggan. Masya Allah. Lihat. Tidak. Ada badal. Ada telur. Terus ada uraf. Nasinya sedikit. Sama daun kucuk. Kucuk ubi ya. Enak. Makan pagiku enak hari ini. Kasih lihat ya. Lihatlah. Telurnya satu. Ini masak Balado. Seperti biasa. Kalian jangan bosan ya. Kalau ke Seria. Ulan selalu makannya itu di sini. Nah, ini ya ampun. Ulan itu benar-benar orang kampung guys. Makanannya seperti ini ya. Enak. Apalagi yang memasaknya itu orang Indonesia. Jadi, orang itu lungagung juga ibunya tadi. Jadi, best, best, best. Sesuai dengan lidah ya. Lihat. Selamat makan. Ini tetarikup. Berapa? Hanifat. Jadi, makanan segini tadi itu totalnya adalah 5 dolar. Fokus dong. Ininya mungkin 70-an. Nggak tahu ya berapa. Oh, ini 3 kali ya. Segini banyak. Satu pinggan, satu kudut. Ini 3 dolar saja guys. 30 ribu ya. Dapat telur, dapat badal, dapat macem-macem. Enak ya? Terima kasih. Hmm, enak banget. Kayaknya ini akan menjadi brunch breakfast dan lunchku ya. Segini banyak. Biasanya aku nggak pernah makan nasi ya. Gara-gara ada urap, jadi makan nasi guys. Aduh, dapat sedikit mengobati rasa kerinduan akan kampung halamanku. Kota Tulung Agung. Karena yang masak ini juga orang Tulung Agung sih. Jadi, rasanya itu ngam di lidah gitu loh. Hmm, mantap. Dan nggak pernah bosan. Kalau kesini, gerai yang selalu ketujuh adalah situ. Gerai si ibu itu ya, orang Tulung Agung itu ya. Yang menyajikan urap dan makanan khas Indonesia. Mantap. Salah aku juga sih tadi. Di jalan sudah makan cistak tuh habis lima guys. Habis lima, lima apa ya, lima biji ya. Jadi ini makannya harus pelan-pelan. Kalau nggak dihabiskan nanti kena buli lagi kan. Jadi ulan makannya tuh harus sedikit-sedikit pelan-pelan. Seketip-seketip begini ya. Hmm, bah mumba-mumba-mumba guys, mumba. Kita tarik. Jadi harus sedikit-sedikit makannya harus dihabiskan. Dulu ceritanya kalau waktu kecil gitu ya. Cerita nenekku. Kalau nggak dihabiskan tuh katanya, apanya, ayamnya akan mati. Jadi kalau kecil gitu, kalau nggak habis itu takut. Ulan dulu kan punya ayam satu ekor kan. Nanti saya kan kalau ayamku mati. Jadi kalau makan tuh walaupun sudah kenyang harus habis ya. Jadi ini ulan akan habiskan. Takut ayam tetanggaku yang mati sekarang ya. Selan-selan. Tinggal sedikit sih. Urapnya tapi sudah habis. Yang duluan habis itu adalah urap. Harusnya tadi sepinggan tuh urap semua ya. Lihat. Macam nasi. Nasi ala wartep gitu loh guys. Kalau di tempat kita itu ya. Jadi campur-campur gitu. Lauknya itu kita memilih sendiri. Dan cara memilihnya itu unik ya. Macam di tempat kita. Kalau di warteg itu kan kita tinggal tunjuk gitu ya. Jadi ada acanya gitu. Jadi kita tunjuk. Macam ada touch screen-nya gitu ya. Jadi warteg itu sudah canggih loh. Dia memakai touch screen. Kalau kita order makanan tuh. Jadi tinggal tunjuk gitu. Di arah screen-nya. Mau ini, mau ini gitu ya. Dan yang selalu kesuka dari beras di Brunei itu. Berasnya itu kayak gini guys. Jadi macam walaupun dia dibagi air banyak waktu memasak. Dia nggak akan terlalu lembek gitu. Dia tetap macam apa ya. Bependar gitu lah. Atau bepencar masing-masing gini. Nggak terlalu licak atau nggak terlalu lengket gitu berasnya. Ini beras wangi dari Thailand ya. Enak banget berasnya. Mantap. Makanan Indonesia memang selalu ngangenin ya. Gini ini makanan yang selalu membuatku rindu. Akan kampung halamanku. Sudah satu setengah tahun tidak pulang guys. Jadi kalau keserian ini selalu makan ini tuh. Sedikit macam apa ya. Membayangkan kampung halaman gitu ya. Makanya itu sambil membayangkan kalau di rumah gitu ya. Makan sama keluarga gitu ya. Hmm. Enak banget. Ibu. Terima kasih makanannya lezat banget. Ibu orang telur berubahnya orang telur berubah juga? Ke diri. Oh ke diri. Dirinya mana? Dirinya sambil keras. Oh deket lah sama Telung Agung ya. Lama tidak jauh mbak. Iya tidak jauh. Soalnya ramai jam berapa mbak gini tuh? Tengah hari. Tengah hari ya. Kalau pagi gini jarang ramai. Enak. Urapnya enak banget bu. Makasih bu mbak. Ulan nyebrang dari belakang sana tadi ya guys. Jadi yang belakang itu kan food court. Jadi Ulan tuh nyebrang ke sini. Mau jalan di area ini ya. Plaza Seria ya. Mau ngambil duit di ATM. Sekalian mau ngajak kalian jalan-jalan di sini. Karena Ulan tuh suka jalan-jalan di sini tuh macam berada di luar negeri gitu loh guys. Di sini tuh banyak orang berjalan kaki di lorong-lorongnya gitu ya. Jadi macam ya anggap saja lagi di luar negeri gitu loh. Ulan kasih lihat arah depannya ya. Nah seperti ini ya. Ini lorongnya untuk menuju ke gerai-gerai yang di depan sana. Masih agak sepi sih karena masih pukul 9 ya. Please wait while your transaction is processing. Aku gak tau kemana guys. Ini seneng saja jalan-jalan di sini. Jalan kaki gitu ya. Lihat di persekitarannya tuh. Banyak orang duduk-duduk kayak di belakang gitu ya. Tuh di belakang tuh ada macam kayak dibaginya kurusi gitu. Dan mereka tuh banyak yang duduk-duduk gitu ya. Ini macam style-style di luar negeri gitu loh. Di luar negeri kan banyak orang yang jalan-jalan gitu ya. Jadi macam menyenangkan seronok gitu loh kalau di Seria gitu ya. Ulan tuh biasa sebulan sekali ke sini. Dan selalu menyempatkan untuk jalan-jalan di persekitaran Seria gitu ya. Tuh liat di belakang. Menyenangkan di sini. Serasa di luar negeri. Brunei rasa luar negeri ya ini. Seria ini. Jadi kalau kalian mau melihat Brunei rasa luar negeri datanglah ke Seria. Banyak ekspatriat di sini ya. Dan ini macam kede-kede lama gitu ya. Tapi masih terawat gitu loh. Karena saat ini lagi cuti sekolah. Jadi macam ramai gitu ya orang jalan-jalan di sini ya. Tuh ada yang duduk-duduk santai kan di situ. Tuh kan banyak orang yang berjalan kan. Cantik. So di sini itu kayak gitu guys. Lihat. Orangnya tuh tertib banget. Kalau ada orang menyeberan tuh akan dibagi laluan dahulu ya. Tapi itu. Bye Seria. See you. Kapan-kapan lagi ke sini ya. Lagi mendung kayaknya mau hujan guys. Tapi di sini ya. Ini terminal Basria yang sebelah kanan ini ya.